Intro Mengapa wanita bergolongan darah retus negatif Beresiko jika menikah dengan pria retus positif? Oke, sebelum kita bahas pertanyaan ini Kita bahas dulu golongan darah sistem retus Sistem retus didasarkan dari ada tidaknya antigen D Di permukaan membran sel darah merah Antigen D ini juga disebut antigen RHD Untuk sel darah merah yang punya antigen D Disebut retus positif Sedangkan yang tidak punya antigen D Disebut retus negatif Darah yang memiliki retus negatif Akan menghasilkan antibody retus Jika bertemu dengan darah retus positif Antibody retus disebut juga anti-RHD Atau disingkat anti-D Jika wanita retus negatif Menikah dengan pria retus positif Ketika hamil anak kedua Dapat menyebabkan eritroblastosis fetalis Eritroblastosis mengacu ke pecahnya eritrosit Dan fetalis mengacu ke fetus atau bayi Jadi, kalau ada ibu hamil memiliki darah retus negatif Dan bayinya retus positif Si ibu akan menghasilkan anti-D Yang menyerang eritrosit bayi Yang memiliki antigen D Sehingga terbentuk ikatan antibody antigen Yang mengakibatkan eritrosit bayi Akan lisis atau pecah Akibatnya pada bayi adalah Kematian atau lahir kuning karena anemia Eritroblastosis fetalis Terjadi pada kehamilan kedua Karena anti-D Baru terbentuk saat kelahiran anak pertama Yaitu Saat terjadi kontak antara Darah si ibu Dengan darah bayi Saat rahim ibu mengalami perlukaan Ketika placenta terlepas Nah, sudah tahu kan? Mengapa wanita resus negatif Berisiko jika menikah dengan pria resus? Oke, selanjutnya kita bahas golongan darah Nah, golongan darah itu ada dua tipe Kita lihat ada yang tipe ABO dan tipe resus Pada penggolongan tipe ABO Ada golongan darah A, B, AB, dan O Kalau golongan darah resus Itu ada resus positif Dan ada resus negatif Jadi kalau kalian misalkan cek darah Golongan darahnya Ada yang A positif Misalkan Berarti dia Golongan darah tipe ABO-nya A dan dia punya antigen resus Ada yang O- Berarti golongan darah ABO-nya Itu adalah O Dan tidak punya antigen resus Gitu ya Kalau yang ABO Itu ada golongan darah A, B, AB, dan O Yang A-nya ada yang Homozygote Ada yang heterozygote B juga Yang homozygote-nya IB-IB Heterozygote-nya IB-IO Kalau AB Itu pasti heterozygote Di A-I-B Golongan darah O Itu IO-IO aja Berarti homozygote aja Kemungkinannya Kalau yang resus Ada resus positif Kemungkinannya Homozygote-nya RH besar-RH besar Heterozygote-nya RH besar-RH kecil Resus negatif RH kecil-RH kecil Jadi pasti homozygote Ya Resesif Yuk kita lihat langsung Contoh soal Laki-laki golongan darah AB Menikah dengan perempuan Golongan darah O Bagaimana kemungkinan Golongan darah Anak-anak mereka Langsung kita masukin ya Bapaknya AB IA-IB Istrinya IO-IO Karena golongan darahnya O IA-IB Gametnya ada IA dan IB IO-IO Gametnya hanya IO saja ya Satu macam Langsung kita kawinin Dapat IA-IO Dan IB-IO Jadi Kemungkinan golongan darah Anak-anaknya adalah A dan B 1 banding 1 Atau 50% 50% Itu peluangnya ya Lanjut Berikutnya Kita langsung Satuin nih Kita gabungin nih ya Tipe ABO Dan tipe resus Laki-laki Golongan darahnya A heterozygote Resus negatif Menikah dengan Perempuan Golongan darah O Resus positif Heterozygote Nah sambungin A heterozygote IA-IO Resus negatif Berarti RH kecil RH kecil Terus Istrinya O O itu IO-IO Kemudian Positif heterozygote RH besar RH kecil Gametnya Berarti Ada IA dan RH kecil Kemudian Ada IO Dan RH kecil Cuma Dua macam Terus Kemudian Yang satu lagi Ibunya Gametnya Ada IO RH besar Dan Ada IO RH kecil Jadi Dua-dua Masing-masing Punya dua gamet Kita masukin Ke tabel Di baris teratas Dan kolom Sebelah kiri Lalu kita Silangkan Dapatlah Keturunannya IA-IO RH besar RH kecil Berarti Ini A Resus Resus Positif Kemudian Yang Berikutnya Ada IA-IO RH kecil RH kecil Berarti Golongan Dara A Resus Negatif IO RH besar RH kecil Berarti O Positif Ada IO RH kecil RH kecil Berarti O Negatif Berarti Fenotip Anak-anaknya Adalah A plus A minus O plus O minus Masing-masing Satu Banding Satu Banding Satu Banding Satu Atau 25% 25% 25% Seperti itu Ya Kira-kira Mudah-mudahan Bermanfaat Oke Adik-adik Itu tadi Materinya Sudah selesai Diulang-ulang Lagi ya Supaya Semakin Paham Dengan Materinya Terima kasih Untuk Yang sudah Menyimak Tetap Terima kasih Terima kasih.